Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Ahli Parlimen Bersatu tiada cadangan bahwa usul tidak percaya. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Bersatu tidak bercadang mengumumkakan usul undi, tidak percaya terhadap kerajaan perpaduan pada sidang Parlimen bulan ini. Ketua Penerangan Bersatu, Datu Razali Idris berkata setekat ini, tiada perbincangan mengenainya di peringkat parti termasuk berkaitan angka untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Semalam Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim di Permatang KU mencabar mana-mana pihak yang mendakwa mempunyai sokongan cukup bagi menembangkan kerajaan perpaduan supaya membawa usul berkenaan pada sidang Parlimen bulan ini. Penyataan Perdana Menteri itu ditujukan kepada Ketua Pembangkang Datu Sri Hamzah Zainuddin, namun Ketua Pembangkang tidak pernah membuat penyataan mempunyai majoriti yang cukup. Namun kenapa Anwar perlu memikirkan kabar angin atau gosip kecil di luar gelanggang? Sepatutnya dia tidak perlu fikir berapa angka yang pihak sebelah sana ada sebab kerajaan dia sudah cukup kuku yaitu 148 kursi. Sangat sukar untuk pihak pembangkang mengatasi jumlah itu. Ia bukanlah satu perkara muda, kecuali Ketua Pembangkang sendiri yang maklumkan kita ada angka mencukupi, barulah Anwar boleh dicabar. Tetapi isu angka mencukupi ini hanya bercakap-cakap di kedai kopi, yang bercakap itu timbukanlah tokoh, pimpinan tinggi, atau ketua parti, sebaliknya hanyalah orang biasa, katanya pada BH hari ini. Dalam pada itu, Razali berkata sekiranya Anwar masih berasa sanksi dengan angka diperoleh. Tidak menjadi masalah untuk pengurusi Pakatan Harapan itu untuk membuat undi tidak percaya berkenaan tanpa mencukupi.